Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 7 partai spesial untuk Parlay 3 tim Liga Jepang, dan 4 tim Parlay nanti malam. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Jepang yaitu laga antara Afispa Fukuoka vs Kasima Antelers, dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu, Kasima Antelers memberikan 4-3 per 4 dan over-under 2-3 per 4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang tidak stabil. Namun di laga terakhir pekan kemarin Afispa sukses meraih kemenangan, sementara itu Kasima Antelers sedikit lebih baik, dengan hanya meraih 1 kekalahan di 5 laga terakhir. Maka di sini kami memprediksi bermain Kasima Antelers 4-3 per 4 dan over-2-3 per 4. Namun agar lebih aman, kami sarankan Sobat bermain over-2-3 per 4, dengan prediksi skor 2-3. Lanjut ke partai kedua, masih dari Liga Jepang, di mana ada laga antara VC Tokyo vs Sonan Berumare. Dan untuk pasarannya yaitu VC Tokyo-i memberikan 4-1 per 4 dan over-under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat tuan rumah VC Tokyo dalam performa yang keruang stabil, dengan meraih 1 kali kalah, 2 kali imbang, dan 2 kali menang. Namun ini sedikit lebih baik, dibandingkan tamunya Sonan Berumare yang juga dalam performa tidak stabil, dan telah menelan 3 kali kekalahan, meski di laga terakhir sukses meraih kemenangan. Melihat performa kedua tim, serta rekor tandang Sonana Berumare yang tidak baik, maka kami memprediksi bermain VC Tokyo-4-1 dan under-2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain VC Tokyo-4-1, dengan prediksi skor 2-0. Oke mari kita lanjut partai ketiga, masih dari ajang Liga Jepang, ada laga antara Nagoya Grampus vs Yokohama VC. Dan untuk pasarannya sendiri yaitu, Nagoya Grampus memberikan 4-1 dan over-under 2,5. Sebelumnya mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat tuan rumah Nagoya Grampus dalam performa yang sangat bagus, dan sukses meraih kemenangan di 5 laga terakhir. Sementara itu tamunya Yokohama VC, dalam performa yang sangat buruk, dengan meraih 1 kali menang dan 4 kali kalah di 5 laga terakhir. Melihat statistik ini, jelas kami memprediksi bermain Nagoya Grampus 4-1 dan over-2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Nagoya Grampus 4-1, dengan prediksi skor 3-0. Lanjut partai keempat, kita ke ajang Liga Champion, di mana ada laga antara Bayer Munchen vs Lazio. Dan untuk pasarannya yaitu Bayer Munchen memberikan 4-1,5, dan over-under 3,5. Dan untuk agregat yaitu 4-1 untuk keunggulan Bayer Munchen. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat, tuan rumah Bayer Munchen dalam performa yang sangat bagus dengan Meyapu bersih 4 kemenangan beruntun. Sementara itu Lazio dalam performa yang cenderung menurun, meski di laga terakhir pekan kemarin sukses menang atas Crotone di Liga Italia. Di ats kertas jelas Bayer Munchen akan mudah menaklukkan Lazio, namun Lazio JG bakal tampil all-out, dan kemungkinan Lazio bisa menang, namun dengan skor tipis. Maka kami memprediksi bermain Lazio tahan 1,5 dan over 3,5. Namun kami elbisarankan sobat bermain over 3,5, dengan prediksi skor 3-2. Lanjut lagi partai yang kelima, masih dari ajang Liga Champion, di mana ada laga Chelsea vs Atletico Madrid. Dan untuk pasarannya yaitu Chelsea memberikan 4-set perempat dan over-under 2, dan untuk agregat 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang lumayan bagus, dengan tidak terkalahkan di 4 laga terakhir. Laga nanti malam akan sangat sengit dan allot, dan berpotensi berakhir imbang. Maka kami memprediksi bermain Atletico Madrid tahan 1-4 dan under 2, namun kami lebih sarankan sobat bermain Atletico Madrid tahan 1-4. Dengan prediksi skor 0-0. Oke, sekarang lanjut partai ke-6, dari ajang Piala Siprus, kita lihat laga antara Olympiakos Nicosia vs Etnikos Ahnas. Dengan pasarannya yaitu Olympiakos Nicosia memberikan 4-1, dan over-under 2-3 perempat. Yuk kita langsung lihat dahulu statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil. Dengan sama-sama meraih 2 kali kalah, 1 kali imbang dan 2 kali menang. Namun di sini kami lebih menjagokan Olympiakos Nicosia yang keluar sebagai pemenang. Maka kami memprediksi bermain Olympiakos Nicosia 4-1 dan over 2-3 perempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Olympiakos Nicosia 4-1, dengan prediksi skor 3-1. Dan partai terakhir, kita menuju ke Liga Divisi 4 Jerman. Di mana ada laga antara Preussen Munster vs Stralen. Dengan pasarannya yaitu Preussen Munster memberikan 4-1, dan over-under 2-3 perempat. Mari kita lihat dahulu statistiknya. Di sini kita lihat tuan rumah Preussen Munster dalam performa yang sangat bagus, dengan tidak terkalahkan di 5 laga terakhir. Sementara itu tamunya Stralen, juga dalam performa yang sedikit bagus, meski tidak mampu mencegah kekelahan dalam 5 laga terakhir. Di laga ini jelas kami memprediksi bermain Preussen Munster 4-1 dan under 2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Preussen Munster 4-1, dengan prediksi skor 2-0. Oke itulah 7 partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handi cap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin fill link kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 7 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlaymania, dan jangan lupa WD ya.